Rame video Cak Nun sebut Jokowi Firnaun, komentar netizen pun bertebaran. Ada yang pro, ada juga yang kontra, tapi lebih banyak yang kontra, yang tidak setuju dengan ucapan Cak Nun itu. Ada yang berkomentar, kalau Cak Nun itu sudah tua, jadi wajar kalau ngomongnya salah-salah. Ada juga yang bilang kalau Cak Nun itu dekat dengan cendana, jadinya wajar kalau memprotes atau berulah di pemerintahan Jokowi ini. Namun komentar yang lebih menoha adalah, katanya Cak Nun sedang lapar sehingga melakukan hal itu agar pemerintah memperhatikannya, kemudian memberi sesuatu pada Cak Nun agar tidak keluar-keluar lagi. Pokoknya beragam komentar, banyak yang tidak mendukungnya. Diliput dari suara.com, Muhammad Ainu Najib atau yang akrab di Sapa Cak Nun sedang menjadi sorotan publik. Hal ini karena ceramahnya yang dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo. Pada saat memberikan ceramah di kajian Makyah, Cak Nun belak-belakan menyebut Jokowi seperti Firnaun. Budayawan ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves yaitu Luhut bin Sarbanjaitan seperti Haman. Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengunggapkan jika Indonesia juga telah dikuasai oleh Korun, yakni pengusaha Antoni Salim. Karena Indonesia dikuasai oleh Firnaun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim dan Sepuluh Naga, terus Haman yang namanya Luhut. Ucap Cak Nun seperti dikutip melalui unggahan akun Twitter Gun Romli pada Senin tanggal 16.91.2023. Dalam ceramahnya, Cak Nun juga menerangkan jika seluruh sistem di pemerintahan telah diambil alih oleh Jokowi dan Luhut. Negara kita sesempurna ini dicekal atau dipegang oleh Firnaun, Haman dan Korun. Itu seluruhnya, sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun ujar Cak Nun. Pernyataan Cak Nun ini sontak saja menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya oleh politikus Muhammad Guntur Romli alias Gun Romli. Melalui akun Twitternya, Gun Romli mengunggapkan jika Cak Nun seharusnya tidak melontarkan pernyataan yang dirasa menghina Jokowi. Apalagi sampai menyebut Jokowi sebagai Firnaun. Jika ada kekurangan di Jokowi, tidak sampai layak dihina seperti Firnaun. Jika ada kelebihan MHA Inu Najib, tidak sampai level Nabi Musa dan sabrang seperti Nabi Harun, kata Gun Romli. Ia menyebut jika dengan pernyataan tersebut, Cak Nun seperti sedang merendahkan dirinya sendiri. Hanya kesombongan dan ketakaburan yang mengatakan itu, Cak Nun sedang meninggikan Jokowi dan merendahkan dirinya sendiri. Sambungnya. Cuitan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, ini pun menyita perhatian dari netizen. Netizen melontarkan beragam komentar atas cuitan ini. Sebenarnya MHA Inu Najib ini levelnya seperti Nabi apa sudah setara malaikat. Sesuci apa dia, ujar netizen. Sesuci apa dia sampai bisa menghakimi presiden yang dicintai rakyatnya dan mengangkat derajat bangsanya. Ibu netizen lain. Saya juga tidak suka ceramah-ceramah MHA Inu Najib, terlalu sombong. Seperti dirinya bersih, suci, komentar netizen lainnya lagi. Kini, menurut pantauan, kolom komentar cuitan Gun Romli soal Cak Nun sudah dibatasi. Nah, itulah sekilas gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Cak Nun beberapa waktu yang lalu. Yang sangat disayangkan karena ungkapan itu bisa memicu kontroversi dan bahkan juga bisa membangkitkan rasa marah atau dendam bagi orang-orang yang selama ini sudah membenci Jokowi. Tapi apakah memang seperti itu tujuan Cak Nun membuat pernyataan tersebut? Dan Cak Nun dalam video di kanal Youtubenya menyatakan minta maaf atas kejadian tersebut. Katanya ia dimarahi keluarganya sebab ucapannya itu. Tapi kalau kita perhatikan di videonya, dia minta maaf itu entah kepada siapa, tidak jelas. Cuma judulnya Mbah Nun Kesambet, gitu saja. Sebagaimana ditulis di wartaekonomi.id hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Budayawan MHA Inu Najib mengaku seperti kerasukan setan atau dalam bahasa Jawa disebut kesambet. Ia mengutarakan Jokowi layaknya Firgaun. Ini masalahnya, ini kan kita sedang memulai era baru di Ma'iyah. Dari Sinau Bareng kita memulai era aktivitas ruh. Artinya kita berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, jangan hanya secara akal. Kita harus belajar untuk pekah, mengambil, mempelajari keputusan roh, cara berpikir roh, dan seterusnya, kata MHA. Di pelajaran pertama saya sendiri, yang kesambet itu, tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup. Jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan. Harus bijaksana, tambahnya. Seniman itu menyebut sering ia mengajarkan tentang makna bijak, tapi kali ini ia kesambet. Saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa. Saya sendiri melanggar itu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk Sabrang. Saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan. Tambahnya. Saya tidak ada masalah. Saya akan mempunyai anak-anak dan keluarga yang mencintai saya. Sehingga mengontrol saya. Dan saya pertama mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Saya mohon pertolongan kepada Allah. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita. Atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu. Gitu ya tegasnya. Jadinya hambar, tak ada kejelasan kepada siapa Cak Nun meminta maaf. Cuma alasannya kesambet atau kerasukan setan. Sehingga publik boleh menilai kalau permintaan maaf ini hanya omong kosong. Hanya daripada tidak melakukan. Atau dalam bahasa Jawanya timbangane ora. Kan jelas orang yang dimaksud bahkan disebut adalah Jokowi, Luhut, Antoni Salim. Jelas. Harusnya minta maafnya kepada mereka dong. Kalau minta maafnya pada rakyat atau pada keluarga. Atau pada netizen. Ya tidak tepat. Kan rakyat bereaksi gara-gara ia dianggap menghina tokoh-tokoh itu. Terutama Jokowi sebagai seorang presiden. Jadi harusnya minta maafnya ya pada Pak Jokowi, pada Pak Luhut, pada Pak Antoni. Dan tokoh-tokoh lain yang ia sebut itu. Itu kalau pendapat saya. Kalau pendapat Anda bagaimana? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Dan salam waras. Silahkan tuliskan komentar.